Nasihat dan sindiran Abu Nawas untuk manusia yang sedang menghadapi masalah. Suatu ketika Abu Nawas kehilangan salah satu barang berharganya dan dia pun memutuskan untuk mencari barang tersebut di depan rumahnya. Namun sayangnya, hingga hari menjelang siang, barang tersebut tak kunjung ditemukan. Di tengah pencarian itu, ada beberapa orang tetangga yang melihat dan bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Tuan Abu, apa yang sedang engkau lakukan? Kelihatannya engkau sedang bingung sekali. Iya ini aku sedang mencari cincin yang hilang. Merasa kasihan dengan Abu Nawas. Mereka pun ikut membantu mencari cincin milik Abu Nawas. Mereka mondar-mandir. Kesana kemari berusaha mencari namun karena tidak juga ditemukan. Tetangga pun bertanya kepada Abu Nawas. Memangnya cincinmu itu jatuh di mana, wahai Tuan Abu? Oh iya, seingat saya, cincin itu jatuh di dalam rumah. Begitu mendengar jawaban Abu Nawas yang seperti itu, para tetangga yang sedang ikut membantu langsung berhenti. Bahkan sebagian dari mereka merasa marah dan langsung pergi meninggalkan halaman rumah Abu Nawas. Lalu kalau jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah? Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan hal itu? Seringkali kita mencari penyebab masalah di luar kita, atas berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Lebih parahnya lagi, kita sering menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah. Dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebab utama atas persoalan yang melilit diri kita sendiri. Pernyataan Abu Nawas ini ternyata memberi sindiran kepada kita yang sedang ditimpa masalah. Namun tak mau mencari solusinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.